Dari Fawzandahlan252 Bang, di Korut ada turnamen game nggak? Waduh, pekara sulit ini Kalau gue tanya mbah Google, jawabannya ya pasti nggak ada Mbah Google aja bingung, apalagi saya kan? Tapi menariknya, berdasarkan data dari ISL Ada satu tim e-sport Korut yang pernah ikut turnamen CSGO Ladder 5on5 Europe di tahun 2013 Nama timnya North Korea Dan ya, jawabannya udah pasti, tim ini kalah ya Setelah itu nggak ada lagi recap tentang tim e-sport ini Mungkin sudah bahagia di sana ya Menariknya, berdasarkan keterangan dari Win.gg Di tahun 2022 lalu, ada komunitas Dota 2 yang ngadain mabar di negaranya Ya, walaupun main secara ilegal, tapi anak muda di sana rela melanggar peraturan buat main Dota 2 Artinya, mereka juga pengen kok ikut turnamen atau sekedar mabar aja Tapi emang pekara sulit Tanggung jawab lu, om gaben, hehehe Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih